Intro Neng Iya kak Di ketinggian sekian nih kita nih Ini berapa sih ketinggian ini buset angin dikit banget Ini 99 meter Hah serius Iya Kenceng banget ya Kita sedang berada di Menara Al-Fusna Di Masjid Agung Jawa Tengah Terus apabila ingin menggunakan teropong ini Harus memasukkan koin Seribu rupiah Nah Neng Apaan kang? Di depan kita tuh Apaan ada apa? Masjid Agung Jawa Tengah Neng Oh indah sekali ya Menurut informasi yang gue dapet Neng Masjid ini dibangun terdapat tiga unsur kebudayaan Apa aja kak? Dari Jawa Jawa? Dari Arab Sama Romawi Kalau yang unsur Jawa itu dari tiang-tiang mesjid bawahnya itu ada ornamen-ornamen khas dari Jawa Terus yang unsur Arabnya itu yang pasti kan ada kaligrafi tuh Oh iya 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 Kaligrafi Kalau yang Romawi? Di depannya tuh ada pilar-pilar itu ada sekitar 25 pilar Yang itu mirip dengan kolosium Kolosium ya Kolosium yang berada di Romawi itu Betul Itulah tiga unsur budaya yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah itu Menurut informasi yang gue dapet Iya Lihat apa lagi kak? Adul nih di Semarang luar biasa loh Neng Dan Neng Nampak Tengah lagi lihat apa nih kak sekarang nih kak? Hah? Hah? Neng juga mau lihat Lihat apaan sih? Iya iya Susah banget sih Iya lihat sendiri nih Ini kan gak mungkin Neng bal-bal di sini Iya Mungkin gantian dong gak sih? Iya iya nih sok-sok Ih Om Bebek Apaan? Oh kebiasaan ya Mantusan ya Apaan? Lihat orang makan Yuk samperin Pengujian siati Hari ini Oke Food dapet kesempatan nih Buat nyamperin kampung Bustaman di daerah Semarang Tengah Kampung ini terkenal sebagai pusat pemotongan hewan Menjadi pemasuk daging ke semua pedagang sate dan gulai kambing di Polosok Semarang Tidak hanya masuk daging loh Pengujian siati Beberapa warga di kampung ini juga terkenal akan resep gulai kambingnya yang ting 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 Asyik Berarti kita bisa icip-icip makanan dong Kang di sini Tuh pasti Neng Nah sekarang langsung aja yuk kita satronin salah satu warga di kampung Bustaman Nyo nyok let's go Neng let's go Ayo Kang Permisi Pak Boleh ikut duduk sini Pak Neng Iya Kang Ini yang gue ceritain tadi Neng Kampung Bustaman Betul ya Pak ya Jadi ini satu blok itu satu daerah itu Semuanya mempunyai usaha yang hampir mirip Iya Pak ya Berarti gak sama ya Kang Hampir mirip Tidak sama semua tidak seragam Tapi hampir mirip Semuanya ada kesamaan Bahan dasarnya sama Yaitu Kam Hampir Gini loh Jadi kayak satu Tidak perpotong Neng Jadi per slice panjang gitu Terus ditusuk Seperti ini Tutuk-tutuk Betul Oke Tapi jam segini ada yang jualan gak Pak Belakang itu Oh ada Dekat sini Iya dekat Beda berapa rumah Pak 200 rumah Sebelah rumah Sebelah rumah Kang Ayo Kang Oke Ayo Keren gak Pak Bener ya Keren bagus Sudah lulus Lulus Pak sukses ya Bu Suhun ya bu ya Mari Assalamualaikum Enak banget Jom makan Makan ya Kang Sini Bu Ini aku tadi dikasih tau Katanya deket banget Tersebelahan ya Neng ya Iya Kan katanya sebelah Iya Ini gulai kambing ya bu Iya Bikinnya satu bu Ini campur-campur ya bu ya Pak pake apa Daging ada bu Aku minta daging sama lidahnya ya bu ya Cabainya Oh disitu langsung Bukan berupa Di sendok itu bukan ya bu ya Enggak Ini khas dari Bustaman nih Begini Kayak ketoprak ya Iya iya langsung di Dua boleh bu Mas warga sini mas Tiga Ah udah jadi Mari makan lah Saya makan dulu ya mas ya Neng Ya kang Penggurinya maksimal Dan dari kuahnya tidak terlalu padat Ringan light gitu ya Iya Dan dagingnya kita coba Empuk ya Ting 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 Kan biasanya kalau Satu daerah itu punya usaha yang sama nih Iya Tipe yang sama Itu biasanya ada Wadahnya Atau satu badan apa gitu Disini ada gak sih mas Gak ada Perorangan Perorangan Cuman yang untuk menyatukan gitu Biasanya ada apa disini mas Ada Pak Guyubannya Oh ada Pak Guyubannya Pak Guyuban apa namanya Ya beli kabin Begitu saya masuk mas Di gang yang awal tuh ya Itu seperti banyak karya seni ya Neng Betul Masuknya karya seni ya Tembok-temboknya Ada tulisan Itu yang bikin siapa Bustaman kan Udah tiga kali buat bikin acara Tengok Bustaman Tengok Bustaman Artinya Melihat Lihat-lihat Bustaman gitu ya Kampung Bustaman ya Untuk memperkenalkan kampung Terus dibantu oleh Komodios-komodios lainnya Dan akhirnya Tengok Bustaman itu Dibuat dua tahun sekali Itu acaranya Isinya kayak gimana sih mas Festival seni ada Musik ada Terus kuliner petangan ada Mas kalau mas sebagai apa mas Kemarin saya Sebagai wakil ketua Tengok Bustaman tiga Oh iya Dua tahun sekali tapi ya Cara penyajian nih Apakah emang ciri khas Gule Bustaman tuh seperti ini Dengan piring yang kecil Selalu begini ya Iya Ibu gabung sini Kita foto bareng ya Satu dua tiga Gule Bustaman Asoy Disini kita tidak sendirian Neng Lihat di belakang sana Suaranya mana Tadi sepi kan Padahal rame disini loh Rame Semuanya salam ungu nya Sudah siap Siap nek Satu dua tiga Oke bud Ting 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 Hidup ungu nya Ungu nya Uff Cet Tadi sepi kan 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 selamat menikmati